Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin korean garlic bread Ini enak banget sih, serius Cara bikinnya sih emang keliatannya agak sulit ya Tapi kalau misalkan teman-teman pahami nih step by stepnya Tinggal ikutin aja step by stepnya Dan kalau udah mengerti, pasti ini bakalan jadi camilan favorit teman-teman Oke buat teman-teman yang udah penasaran Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya So jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Untuk membuat korean garlic bread ini Yang pertama kita lakukan adalah membuat rotinya terlebih dahulu Nah ini bahannya udah saya siapin semuanya Langsung aja kita ke bahan yang pertama Disini sudah saya siapkan 30 gram margarin Atau teman-teman juga bisa menggunakan butter 50 gram gula pasir 260 gram tepung terigu protein tinggi Atau disini saya menggunakan tepung cakra 160 gram susu UHT ditambah dengan 1 butir telur Jadi ini total dari keduanya ya Dari susu dan 1 butir telur Kemudian 1,5 sendok teh ragi instan Saya menggunakan saf instan Nah itu dia bahan-bahannya untuk membuat rotinya Gimana? Sangat mudah sekali kan? Langsung aja kita ke cara membuat rotinya Disini akan saya masukkan dulu jadi satu Mulai dari tepung terigu protein tinggi Kemudian gula pasir Lalu susu dan 1 butir telur ini akan saya masukkan juga Tapi sebelum itu akan saya aduk rata seperti ini Jadi nanti biar telurnya atau kuning telurnya itu tercampur rata semuanya Setelah kita masukkan Kita tambahkan bahan selanjutnya yaitu ragi instan Disini ragi instannya saya menggunakan 1,5 sendok teh Kalau udah semuanya keempat bahan itu udah masuk Mulai dari tepung terigu Kemudian susu, telur, gula pasir Serta ragi instan Lalu kita akan mixer bahan-bahan tersebut Dengan kecepatan sedang hingga semuanya mulai tercampur rata Kita mixer aja sampai semuanya tercampur rata Dengan kecepatan sedang aja Kalau kita langsung menggunakan kecepatan yang tinggi Takutnya nanti tepungnya berhamburan Jadi kita pakai kecepatan sedang Sampai dia tercampur rata semuanya seperti ini Nah kalau udah seperti ini udah tercampur rata Kita masukkan bahan yang terakhir Yaitu margarin Kemudian ini akan kita mixer lagi Dengan kecepatan yang paling tinggi atau maksimal Hingga dia kalis elastis Nah sebenarnya ini bisa menggunakan stain mixer ya Tapi karena saya ingin memberi contoh juga Untuk beberapa teman-teman juga ingin tahu Kalau misalnya ini saya lepas seperti apa Dan bagaimana caranya Supaya nanti hasil adonannya bisa kalis elastis Tinggal kita mixer aja seperti ini Nah kita lihat dulu nih Kalau udah mulai lembut di atasnya Biasanya kan kita menganggap ini udah mulai kalis Kalau kita rentangkan seperti ini Dia masih sangat mudah sobek Berarti dia masih belum Kita mixer lagi Dengan kecepatan maksimal Sampai dia mulai kalis dan elastis Atasnya mulai lembut nih Nah ini atasnya udah mulai lembut seperti ini Kemudian kita coba lihat Di sini tangan saya Saya olesin sedikit dengan minyak Saya lihat terlebih dulu Ini udah kalis elastis apa belum Tinggal kita ambil sedikit Kemudian kita rentangkan seperti ini Dia sangat tidak mudah sobek ya Tapi kalau udah tipis banget pasti sobek Cuman ketika udah mulai tipis Seperti ini udah window paint Dia udah gak sobek sama sekali Kalau udah seperti ini Kita buletin aja adonannya Kemudian ini akan kita diemin di wadah Tapi sebelum itu wadahnya akan saya olesin Dengan sedikit minyak Supaya nanti ketika mengembang Dia tidak nempel atau lengket Di bagian wadahnya ini Kalau misalkan mau menggunakan margarin pun juga boleh Jadi gak harus menggunakan minyak Minyak yang saya gunakan adalah Minyak bersih yang biasanya saya gunakan untuk menggoreng Kemudian setelah dibulat-bulatkan Lalu ini akan saya taruh di wadah Kemudian saya tutup Boleh ditutup dengan plastik wrap Atau wadah seperti ini Atau misalkan dengan kain basah juga boleh Kita diamkan adonannya ini Selama 30 hingga 45 menit Atau hingga mengembang 2 kali lipat Sesuaikan aja ya sama suhu teman-teman masing-masing Sambil menunggu rotinya mengembang 2 kali lipat Kita akan bikin cream cheese-nya Nah untuk cream cheese-nya ini Saya bikin ya Jadi gak pakai cream cheese yang udah jadi Tapi ini lebih ekonomis Saya bikin seperti ini Kemudian kita siapkan bahan yang pertama Yaitu keju cheddar Disini saya menggunakan 120 gram keju cheddar Kalau misalnya tidak ada bisa menggunakan milky soft Nah keju cheddar yang saya gunakan seperti ini Kemudian disini saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir 30 sendok makan margarin 300 sem susu UHT full cream 1,4 hingga 1,5 sendok teh garam Atau opsional aja Kemudian 3 sendok makan tepung maizena Ini tepung pati jagung yang akan saya gunakan Kalau misalkan tidak ada tepung maizena Bisa menggunakan tepung terigu Nah ini dia bahan-bahan untuk membuat saus kejunya Atau cream cheese-nya ya Untuk bikin sendiri Oke langsung aja kita ke cara membuatnya Yang pertama kita akan parut kejunya terlebih dulu Disini saya menggunakan keju cheddar Langsung aja disini akan saya lepas Kemudian saya parut Nah untuk memarutnya Biar dia kecil-kecil seperti ini Gak usah ditekan ya teman-teman Kita pelan-pelanin aja seperti ini Gak usah ditekan Biar nanti dia mudah untuk larutnya Atau melelehnya Kemudian kalau udah selesai Kita tambahkan bahan selanjutnya Yaitu susu UHT full cream Lalu kita tambahkan tepung maizena Gak usah terlalu munjung ya Peres aja seperti ini Kita tambahkan sebanyak 3 sendok makan tepung maizena Kalau tidak ada bisa diganti dengan tepung terigu Setelah itu disini ada gula pasir Kemudian ini akan kita aduk rata Untuk penggunaan garamnya bisa disesuaikan aja untuk garamnya Tapi kalau menurut saya Jadi saya tidak menambahkan garam disini Kalau misalnya ingin lebih asin Tambahkan sekitar 1.4 hingga setengah sendok teh Kalau udah tersampur seperti ini Saya langsung aja masukin bahan yang terakhir Yaitu margarin Semua bahannya udah masuk Kemudian lanjut Ini akan kita masak dengan api yang sangat kecil Hingga kejunya meleleh dan mulai mengental Gimana kalau saya pengen pakai api yang besar bisa gak? Bisa Tapi yang ditakutkan adalah kejunya masih belum bisa meleleh Jadi kita pakai api kecil aja yang sabar Kemudian kita aduk terus Sampai dia mulai leleh dan mulai kental Kalau udah mulai mengental seperti ini Aduk dengan cepat ya teman-teman Biar dia tidak menggumpal Nah kalau udah mulai kental Langsung aja kita matikan Jangan terkecoh untuk menambahkan tepung maizena Ataupun tepung terigu Karena nanti kalau dia udah dingin Dia akan mulai lebih mengental Kita pindahkan ke wadah Kemudian disini akan saya tutup dengan plastik wrap Seperti ini Kenapa saya tempelin juga plastik wrapnya Supaya bagian atasnya itu tidak berkulit Kalau berkulit kan agak kurang enak juga ya teman-teman Kalau udah seperti ini Kita sisihkan terlebih dulu Nah disini udah 45 menit Kemudian dia udah mengembang 2 kali lipat seperti ini Kalau udah seperti ini Langsung aja disini akan saya kempiskan adonannya Bener-bener keluarin untuk udaranya Nah kalau udah keluar udaranya Disini akan saya bagi menjadi beberapa bagian Nah biasanya untuk satu resep ini Akan saya bagi menjadi 8 bagian Jadi dia agak lebih besar-besar gitu Kita membutuhkan ukuran roti yang agak lebih besar Untuk membuat Korean garlic cheese ini Kalau udah dibagi Kemudian kita bulatkan semuanya Setelah kita bulatkan semuanya Udah selesai nih semuanya Kedelapannya udah kita bulat-bulatin Kemudian kita diamkan selama 10 menit Jangan lupa untuk ditutup Supaya dia lebih melentur lagi ketika kita bentuk Kalau udah 10 menit Kita pipihkan Kita ambil yang paling awal ya teman-teman Kita ambil adonan yang paling awal Kemudian kita pipihkan Kalau udah kita pipihkan Keluar semua tuh udaranya Lalu kita bulat-bulatin seperti ini Kita tarik aja semuanya ke bagian belakang Menjadi satu titik Kemudian kita bulat-bulatin seperti ini Kita rounding Di antara jari telunjuk serta ibu jari Jangan lupa untuk dioles sedikit dengan tepung terigu Supaya bagian atasnya tidak lengket Serta bagian atasnya juga mulus Kemudian langsung aja disini Akan saya taruh di loyang Yang sudah saya alasin dengan baking paper Saya ulangi sekali lagi Saya ambil satu bagian Kemudian saya kempiskan Disini mengempiskannya Saya bantu dengan rolling pin Supaya udaranya benar-benar keluar Kemudian saya rounding Jangan lupa untuk mengoles tangan Dengan sedikit saja tepung terigu Supaya bagian atasnya mulus seperti ini Kalau sudah selesai keempat-empatnya Jangan didempetin ya Nanti ini akan lebih mengembang lagi Jadi saya menggunakan loyang ukuran 26 cm Ini langsung saya taruh 4 bagian seperti ini Nah kalau sudah semuanya Kemudian kita diamkan selama 30 hingga 40 menit Atau hingga mengembang 2 kali lipat Sesuaikan aja dengan suhu di rumah teman-teman masing-masing Jangan lupa untuk ditutup Supaya dia nggak kering bagian atasnya Sambil nunggu kuenya mengembang lagi Kita bikin nih bahan yang terakhir Atau saus yang terakhir Yaitu saus bawang putihnya Nah ini semuanya udah saya siapin Langsung aja kita ke bahan yang pertama Disini ada 50 gram bawang putih Atau bisa gunakan sekitar 8 hingga 10 siung bawang putih Kemudian 1 butir telur 1 hingga 2 sendok makan madu 2 sendok makan kental manis putih 150 gram margarin atau butter Boleh menggunakan margarin maupun butter Sesuaikan aja Kemudian setengah sendok teh garam Ini opsional 1 sendok makan penuh daun parsley Disini saya gunakan daun parsley yang kering Bisa juga kalau tidak ada daun parsley Bisa diganti dengan seledri Dan bahan yang terakhir adalah Setengah sendok teh merica bubuk Nah itu adalah bahan-bahan Untuk membuat saus bawang putihnya Gimana? Sangat simpel kan? Ternyata Langsung aja yuk Kita ke cara membuat saus bawang putihnya Yang pertama kita lakukan Adalah mencacah Atau merajang halus bawang putihnya Disini saya pakai alat seperti ini aja Chopper manual Kemudian langsung saya masukin ke dalam sini semuanya Tinggal saya tarik Kalau nggak bisa diiris tipis-tipis dulu Kemudian derajang halus kecil-kecil Seperti ini nanti hasilnya Kalau udah halus seperti ini Kemudian kita bisa sisikan terlebih dulu Untuk bawang putihnya Karena kita akan mengolah margarin atau butternya Kalau misalnya teman-teman menggunakan butter Ini kita lelehkan dengan api yang kecil Jadi nggak usah terlalu besar Kita biarin aja sampai setengahnya meleleh Kita aduk-aduk terus Kalau udah mulai meleleh seperti ini Kita matikan apinya Kita pastikan semuanya benar-benar meleleh ya Kalau udah meleleh Kita masukkan bawang putih yang udah kita rajang halus tadi Lalu kita tambahkan merica bubuk Kemudian daun parsley-nya Saya masukin juga Ini sebanyak 1 sendok makan penuh Kalau misalnya mau ditambah juga boleh Lalu 1 butir telurnya saya masukkan Saya aduk rata Kemudian kita tambahkan bahan berikutnya Yaitu kental manis putih Saya menggunakan 2 sendok makan penuh ya 2 sendok makan penuh kental manis putih Kemudian disini akan saya tambahkan madu Bisa menambahkan 1 hingga 2 sendok makan madu Tapi disini saya menambahkan 1 sendok makan madu Nah ini dia bahannya Udah selesaikan Saus bawang putihnya Kemudian ini untuk krimnya Nah ini entah kepotong deh Atau hilang gimana Setelah 40 menit Jadi rotinya itu udah mulai mengembang Langsung saya oven Jadi kalau misalnya nih Teman-teman udah melihat mulai mengembang Dan dia udah sekitar 20-30 menitan Bisa kita panasin ovennya terlebih dulu Di suhu 200 derajat celcius Selama kurang lebih 15 hingga 20 menit Kemudian ini bisa kita buat Untuk memanggang rotinya Nah untuk rotinya ini Akan saya panggang di suhu 200 derajat celcius Selama 15 menit Dengan api atas bawah Atau panggang aja hingga matang Sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing Biasanya kan setiap oven Pasti berbeda-beda untuk suhu dan waktu matangnya Nah kalau saya disini sekitar 15 menit Jadi yang 10 menit pertama itu Saya gunakan api atas bawah Kemudian 5 menit yang terakhir Saya menggunakan api yang atas aja Kalau misalkan gak rata Bisa dibalik untuk bagian depan Kita taruh di bagian belakang Bagian belakang kita taruh di bagian depan Biar nanti coklatnya itu merata Kemudian kita lanjut untuk mengolahnya Kita masukkan krimnya ke dalam piping bag Seperti ini Semuanya kita masukkan Lalu kita lihat untuk rotinya Ini udah semuanya Ini adalah hasil roti yang udah saya panggang Semuanya seperti ini Udah selesai Kemudian kita ambil satu Kita belah menjadi 6 bagian Tapi jangan sampai putus ya Jadi sampai paling bawah lah Seperti ini Nah kelihatan kan Ini rotinya empuk Menul banget Kayak squishy Jadi dia gak bakalan kempes Meskipun kita penyet-penyet Seperti ini Kita bagi menjadi 6 bagian ya Di bagian sela-selanya ini Nanti akan kita taruh krimnya Oke saya ulangin lagi Sekali lagi Untuk membelah rotinya Nah kelihatan kan Empuk banget seperti ini Untuk tangannya Saya gunakan plastik Biar dia tidak terlalu banyak Terbuang Atau menempel ke bagian tangan Nah biasanya Kalau di rumah Saya akan olisin dulu Dengan saus bawang putihnya ini Seperti ini Supaya nanti Di rotinya itu juga kerasa Jadi gak hanya di bagian luar aja Tapi di bagian dalam juga kerasa Kalau misalkan teman-teman Tidak ingin seperti ini Juga gak apa-apa Gak masalah Tinggal kita olesin aja Di bagian luar Kalau udah selesai Di bagian dalamnya Udah kita olesin Dengan saus bawangnya Kemudian kita tambahkan Krim yang udah kita bikin tadi Kalau misalkan Mudah sekali menggunakan Cream cheese Atau menemukan cream cheese Bisa langsung saja Menggunakan cream cheese Ditambah dengan gula pasir Tapi kalau susah Bisa menggunakan cream Seperti ini Kalau udah selesai Semua selah-selahnya Kita kasih cream Lalu bagian atasnya Kita siram lagi Menggunakan saus bawang putihnya Tadi Kalau misalnya Gak disiram seperti ini Atau dioles Pakai kuas juga boleh Jadi gak harus disiram Seperti ini ya Saya akan lakukan sekali lagi Saya isi bagian dalamnya Dengan olesan Saos bawang putihnya Kemudian selah-selahnya Akan saya isi dengan creamnya Setelah itu Kalau semuanya udah selesai Saya tinggal Olesin lagi Dengan saus bawang putih Atau saya siram seperti ini Kalau ingin Tidak terlalu banyak Atau Kalau bahasa jawanya Tidak terlalu terapas ya Bisa menggunakan kuas Untuk walesannya Jadi gak terlalu banyak Untuk bagian atasnya Kalau udah seperti ini Bisa kita taruh lagi Di loyang Nah dia nanti Seperti ini nih hasilnya Nah ini udah semuanya Keempat-empatnya Ini udah siap Untuk kita oven Lanjut kita oven Dengan suhu 170 hingga 180 derajat celcius Selama kurang lebih 10 hingga 15 menit Saya gunakan Api atas bawah Di sini Untuk memanggangnya Juga saya gunakan Suhu 170 derajat celcius Ini kan udah mateng ya Cuman kita akan Mantengin bagian luarnya Aja ini Nah disini Saya membutuhkan Waktu 15 menit Tapi untuk 10 menitnya Saya gunakan Api atas bawah Dan 5 menitnya Saya gunakan Api yang atas aja Jadi biar bagian atasnya Dia bener-bener matang Sesuaikan aja lah Dengan oven teman-teman Masing-masing Bisa saja Untuk waktunya Berbeda dan panas Di dalam oven Juga berbeda Kalau udah selesai Bisa kita angkat aja Langsung seperti ini Nah ini dia Jadinya Korean garlic breadnya Udah jadi Ini beneran sih Enak banget Lembut banget ya Rasanya itu lembut Lembut di luar Di dalam juga lembut Krimnya juga lembut Semuanya lembut Serta ini juga Ekonomis banget Misalnya teman-teman Tidak menemukan Krim cheese di daerah Teman-teman Juga gak apa-apa Gak masalah Kita bisa bikin krim Dari keju cheddar Seperti ini Ini rasanya sih Beneran juara banget Lembut banget Oke tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita lihat Ketika ayah cicipin Korean garlic bread ini Akhirnya Panas gak? Enggak Enak banget Enak banget Manis Enak Enak lah Enak lah Oke segitu dulu Untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain Korean garlic bread ini Pahamin dulu caranya Step by stepnya Kemudian bisa kita bikin Dengan hati yang happy Dan rasanya juga Luar biasa enak Jangan lupa juga Tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya Bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh